Polres Ciamis bersama tim forensik Pus Lab 4 Mabes Polri dan tim kedokteran forensik Polda Jabar mendatangi makam korban NS yang tewas akibat minum-minuman keras oplosan. Petugas kepolisian membongkar makam tersebut untuk keperluan otopsi jenasa NS dan memastikan penyebab kematiannya. Dalam hal ini hasil otopsi tersebut akan digunakan untuk penyidikan seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dengan pasal 133 ayat 1, 2 dan 3 dan pasal lainnya yang mengatur perihal otopsi yakni pasal 134 ayat 1, 2 dan 3 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bila untuk pembuktian bedah maya tidak mungkin dihindari, maka penyidik wajib menginformasikan kepada keluarga dan wajib menerangkan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan otopsi. Untuk memperlancar kegiatan otopsi maka Polres Ciamis menurunkan anggota Satuan Sabara Polres Ciamis untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di sekitar tempat otopsi dan secara tertutup. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan otopsi jenasa tersebut dapat diketahui penyebab kematian NS untuk memperlancar proses penyidikan. Dalam organ tubuh korban ini, apa penyebab meninggalnya? Kita datangkan dari Jokos Pol dan Jabar, kemudian juga kita undang juga dari Pusat Forma Bespolri. Jadi setelah dilakukan otopsi, kemudian beberapa sampel yang akan kita ambil untuk dicek detox-nya, apakah ada racun di organ tubuhnya itu, apakah benar alkohol atau apa, berapa persen, mau kita cek semua, sehingga kita mengetahui penjual kematiannya itu apa. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!